Apa yang dimaksud dengan pengangguran teknologi? Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan teknologi seperti mesin-mesin modern, sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Pekerjaan yang sebelumnya dijalankan manusia, lambat laun digantikan oleh kecanggihan teknologi. Pengertian kedua adalah pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya menggunakan tenaga manusia, sekarang bisa lebih mudah dikerjakan jika menggunakan teknologi. Hal ini yang membuat posisi manusia tergusur dan digantikan oleh mesin. Contoh pengangguran teknologi yang pertama adalah seperti sebuah mesin, telah mengurangi keberuntuan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, memperliskan kawasan. Sedangkan di pabrik ada kalanya, robot telah menggandikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Contoh pengangguran teknologi kedua misalnya saja pada industri makanan. Kaleng yang sebelumnya memanfaatkan tenaga manusia saat ini lebih banyak memaksimalkan kemampuan robot agar lebih efisien dan lebih efektif karena dapat bekerja lebih cepat. Situasi demikian memicu munculnya pengangguran karena tenaga manusia telah tergantikan oleh teknologi. Kondisi ini disebut dengan pengangguran teknologi. Contoh ketiga pengangguran teknologi selanjutnya bisa kita lihat dari konflik dan terjadian antara objek pangkalan dengan objek online. Hadirnya objek online ternyata selain ditunjukkan untuk membantu masyarakat dan mendapatkan sarana transportasi ternyata juga menimbulkan permasalahan sosial. Cara mengatasi pengangguran teknologi 1. Memberikan pelatihan kepada pendidik agar dapat menguasai teknologi sehingga dapat disampaikan kepada anak dididiknya 2. Mengenalkan teknologi kepada anak sejak usia dini 3. Memasukkan materi kurikulum tentang teknologi pada sekolah guna mempersiapkan siswa agar dapat mengikuti perkembangan teknologi daripada whenолов Saudara Perihara Terima kasih telah menonton! Serihara Terima kasih telah menonton! Terima kasih.